Para pedagang ayam dan ikan di pasar sentral kota Gorontalo mengaku kesulitan air bersih dan penerangan. Hal itu disebut masih menjadi kendala dalam aktivitas perdagangan mereka. Bahkan setelah pasar sentral direnovasi, masalah itu terus menghantui para pedagang. Ariel, seorang pedagang ayam di pasar tersebut mengungkapkan pasokan air di lokasi tidak stabil. Air baru bisa digunakan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Padahal banyak pedagang sudah bersiap di pasar sejak pagi buta. Hal ini jadi masalah karena pedagang sangat membutuhkan air untuk membersihkan ikan, daging, dan ayam mereka. Ariel menambahkan masalah ini berlangsung selama 5 hari sejak ia mulai berjualan di pasar. Para pedagang terpaksa harus mengandalkan sumber air alternatif tapi mereka harus lama mengantri. Hal ini menjadi lebih sulit lagi bagi pedagang ikan, ayam, dan daging yang memerlukan masokan air dalam jumlah besar. Para pedagang berharap agar pemerintah terutama dinas perdagangan kota Gorontalo merespon teluhan ini dengan serius. Keberadaan air bersih dan penerangan memadai sangat dibutuhkan mereka. Menurut Ariel, penerangan di pasar seral jauh dari standar sehingga membuat pedagang kesulitan dalam menarik minat konsumen. Ariel juga menjelaskan bahwa selain berjual di pasar, banyak pedagang juga menjual produk secara online. Sehingga cowokan listrik juga menjadi kebutuhan penting. Senada diungkapkan Ahmad Harun mengungkapkan bahwa ia sangat membutuhkan pasokan air bersih dan listrik. Menjaga ikan air tawar yang dijual tetap hidup dan segar. Saat dikonfirmasi tribun Gorontalo.com, kepala bidang perdagangan dinas perdagian kota Gorontalo, Faniar Doda mengatakan saat ini salah satu alat penyuplai air sedang diperbaiki sehingga pasokan air masih terbatas. Namun, Ariel menjelaskan pihaknya telah mengundang teknisi dari luar kota untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Terkait penerangan, pihak pasar akan menghubungi asosiasi pedagang untuk membahas penambahan instalasi listrik dan lampu di pasar. Namun, regulasi terkait hal itu masih akan dihubung oleh pemerintah melalui dinas perdagangan dan perindustrian. Selain air, apalagi yang listrik gimana? Ya, listrik itu, penerangan listrik itu kan. Kan di sini kan terangkan untuk lampu. Untuk penerangan ikan walaupun atas itu tidak terlalu ini. Ini lah terangkan pakai lampu. Untuk lampu, untuk apa? Untuk penerangan ikan ini baru untuk, kan ikan ini dikasih hidup Pak. Jadi, mau pakai oksigen harus ada strong. Jadi, kita orang ngocok gimana? Matilah wakir ikan akan bejar listrik. Makanya itu, kalau ikan dari pagi mati begini, sampai sore nantinya ikannya kosong. Makanya, antisipasinya kurang taruh di es. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!